Shalom Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali pada video yang berjudul Para Uskup Indonesia Memulai Sidang Tahunan Menjelang Peringatan Satu Abad Kelahiran KWI Tidak seperti biasanya, tahun ini sidang KWI diadakan dalam dua tahap Sidang tahap satu ini diadakan pada 13 sampai 15 Mei 2024 Pemilihan waktu ini bertepatan dengan momen di mana Gereja Katolik Indonesia Akan merayakan seabad kelahiran konferensi uskup di bumi Nusantara Pada pembukaan sidang, Ketua KWI Monsignor Antonio Subianto Bunjamin OSC Mengenang para uskup pendahulu yang mengawali sidang pertama konferensi uskup di Nusantara Sidang KWI tahun 2024 diadakan dalam konteks besar sejarah gereja Di mana KWI merayakan kelahirannya yang ke-100 tahun Dan kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia Peringatan sahabat KWI ini dirayakan dalam bentuk pelbagai karya sosial Menjelang berakhir sesi pembuka Nunsius Apostolik Indonesia Monsignor Piero Biopo Menyoroti tema peringatan sahabat KWI Berjalan bersama membangun gereja dan bangsa Ada dua kata dalam tema ini Berjalan bersama dan membangun Ia menyampaikan dua kata ini banyak ditemukan dalam tulisan perjanjian baru Ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara misi para uskup Indonesia Dengan karya kerasulan Yesus Kristus Monsignor Piero Biopo berharap sidang KWI 2024 Menjadi titik tolak baru bagi para uskup untuk mewartakan perkataan Yesus Sang Batu Penjuru Pembukaan sidang KWI 2024 ini dihadiri seluruh uskup di Indonesia Juga Kardinal Julius Riyadi Dharma Atmaja SJ Kardinal Ignatius Suhario Dan para uskup Berita selengkapnya dapat dibaca di website www.penakatolik.com Atau melalui link di deskripsi Sekian video kali ini Jangan lupa like dan share Dan jika kamu suka informasi seputar Katolik Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Sampai jumpa